Bismillahirrahmanirrahim Salih ala Sayyidina Muhammad wa alih Sayyidina Muhammad wa ajal farajahum Wa makunni walikal hujjad ibnil khasan salawatu kalai wa'ala apa'ih Bi hadhi s-sa'ah wa fi kulli s-sa'ah Waliyan wa khafisan wa qaidan wa nasirun Wa dalilan wa aynan hata tuskinahu ardo kato'an wa tumati'ahu fi hatawilan birahmatika ya arhamad rahimin Assalamualaika ya Aba Abdillah wa alal arwahillati khallad bifina'ik Alaika minni salamullah abadan ma baqitu wa baqiyal laylu wa nahar Wa la ca'alahullahu akhiral ahdi minni li siyaratikum Assalamualaikum Wa ala alihi abnil husayn Wa ala awlatil husayn wa ala ashabil husayn wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi ala azimi rosiyyati Alhamdulillahi ala kulli khalin La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil auzim Melanjutkan doa imam husayn salamullah alaih Di hari Arofah Saya akan bacakan dulu Namun sebelumnya mari kita kirimkan pahala seluruh majlis duka Malam 24 Asyuro Malam Jumat yang mulia 24 Asyuro 24 Muharram Ini Dengan mengirimkan seluruh pahala majlis duka ini Majlis taksiyah ini untuk Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wa salam Dan keluarganya yang suci Salamullah alaikum Dan seluruh zuriyatnya yang suci dan baik Salamullah alaikum warahmatullahi wa barakatuh Dan seluruh leluhurnya yang suci Dan para nabi Para rasul Para wasi, para wali, para sidikin, para syuhada Para muhsinin, para muhlasin Para ulama al-muhlisin, al-muhibin, bin Muhammadin, wali, tohirin Dari seluruh zaman Terkhusus pada guru-guru kita semua Lebih khusus lagi Allah ya arham humah Ustadz Jalal dan Bunda Eskartini Mudah-mudahan Allah senantiasa Luwaskan kubur mereka berdua Habibna Hussein Al-Habsi Habibna Asgaf Al-Jufri Habibna Aib Asgaf Dan seluruh guru-guru kita yang lain Terkhusus juga mu'alif dari buku Pengantar Doa Arofah Dr. Jahat Somali Mu'alif dari kitab Misanul Hikmah Muhammad Rai Syahri Para penterjemah Mahfati Hul Jinan Maupun penyusun Mahfati Hul Jinan Syahabas Al-Kumi Dan para penterjemah Di dalam bahasa Indonesia Dan semua guru-guru kita yang lain Pulau kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita Para leluhur kita Handai Tolan kita Saudara-saudara kita Terkhusus Kang Muhammad Benny Wardana Pak Benny Kurniawan Dan seluruh orang-orang terkasih yang telah meninggalkan kita yang lain Ustaz Rusdia Lahidrus Dan Semua guru-guru kita yang telah meninggalkan kita juga Dan pada seluruh kaum mu'minin, mu'minat, muslim-muslimat Terkhusus pecinta alun baik di Indonesia maupun di dunia Mudah-mudahan majlis duka ini Pahalanya tercurah untuk mereka semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha tasbikuhu salawat Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Bismillahirrahmanirrahim Wa ilahhoirika falatakilni Dan kepada selainmu maka jangan kau wakilkan aku Jangan kau sandarkan aku Ilahi ilamantakilni Tuhanku kepada siapa kau hendak Wakilkan atau serahkan diriku Ila koribin paya ke to'uni Apakah kepada orang yang dekat Maka ia akan putuskan Dalam kurung hubungan Tutup kurung denganku Am ilah ba'idin Faya yata jahhamuni Ataukah kepada Orang-orang yang jauh Maka Ia akan memandangku Dengan muka masam Am ilah mustad aifina li Wa antarubbi Wa maliku amri Apakah kepada para penindasku Padahal kau adalah Rabbi Tuhanku memeliharaku Pengayamku Wama wa maliku amri Dan pemilik Urusanku Asku ilaika Aku mengeluh kepadamu Asku ilaika Aku mengeluh kepadamu Eh aku mengeluh kepadamu Hurbati Keterasinganku Wabuk dadari Dan jauhnya aku Dari rumahku Wahawani Dan kerendahanku Alaman Malaktahu amri Atas Yang kau kuasakan Padahal Padahal Urusanku Ilahi Fala Tuhlil Alaya Godobak Tuhanku Janganlah Komurka Padaku Faillam Takkun Godobta Alaya Maka selama Engkau Tak Murka Padaku Fala Ubali Maka Aku tak peduli Subhanak Masuk Ingkau Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada dalam Kecintaan Bada Imam Husin Salam Mullah Senantiasa Ada dalam Luhu Bi Imam Bergabung Dengan Para Maulak Di dunia Maupun Di akhirat Dengan Kecintaan Yang Tulus Tak Kuasa Saya Melahan Haru Ketika Mengikuti Tuntunan Dari Doktor Jawad Somali Coba Kita Ketika Membaca Doa Arofa Ini Dalam Keadaan Membayangkan Imam Husin Salam Benar-benar Tau Perci Semua Yang Akan Dihadapinya Sebagaimana Yang Dituliskan Oleh Beliau Maupun Dalam Wikisya Dotcom Bawah Menurut Riwayat Doa Arofa Ini Dibaca Imam Husin Salam Mullah Pada Haji Terakhir Beliau Sungguh Betul-betul Mengaruhkan Mohon izin Beberapa Potong Kata Kalimat Saya sesuaikan Terjemahannya Dengan Penterjemahan Dan penafsiran Dari Doktor Jawad Somali Seperti Amilal Mustad Aivi Nali Disini Saya tidak Menggunakan Terjemahan Maupun Tasrif Dari Kitab terjemahan Bahasa Indonesia Yang menggunakan Amilal Mustad Avin Tapi Saya menggunakan Mustad Avin Yang dalam Bahasa Arab Mustad Avin Artinya Yang tertindas Sedangkan Mustad Avin Mungkin Lebih cocok Karena Dalam hal Di Asyuro Memusin Salam Allah Itu Ditindas Dan Para Mustad Avin Adalah Yasid Mimu Awiyah Laknatullah Aleyhi Washabihi Laknatullah Aleyhim Ubaytillah Bin Ziyad Umar Bin Zahat Laknatullah Aleyhim Dan Musuh-musuh Keluarga Nabi Laknatullah Aleyhim Mari kita Coba Uraikan Sedikit Sama-sama Mencoba Merenungi Pertama Wa'ilah Huirika Falah Takilni Dan Kepada Selainmu Maka Jangan Kau Wakilkan Aku Kemudian Ada Rentetan Pertanyaan Retoris Tuhanku Kepada Siapa Ilaman Takilni Kepada Siapa Kau Hendak Wakilkan Aku Serahkan Urusanku Ini Menurut Dr. Zahat Sumali Adalah Suatu Pernyataan Retoris Retoris Antara Kekasih Dengan Kekasihnya Antara Sang Pecinta Dengan Tuhan Yang Ia Cintai Ya Allah Pada Siapa Hendak Kewakilkan Aku Apakah Pada Orang Dekat Yang Memutuskan Hubungan Denganku Sebagaimana Kita Ketahui Juga Di antara Tentara Tentara Musuh Imam Hussein Ini Ada orang Yang berhubungan Dekat Simir Itu Pernah Ditolong Imam Hussein Keluarkan Dari Penjara Simir Itu Yang Menurut Riwayat Sebagian Riwayat Adalah Yang Memenggal Kepala Imam Hussein Salam Allah Simir Laknatul Allah Ini Adalah Mantan Pasukan Imam Ali Di Perang Sifin Umar Bin Saat Ini Masih Memiliki Hubungan Kekeluargaan Adalah Anak Saat Bin Wakos Masih Kureis Masyarakat Arab Ini Masih Dekat Sekali Hubungan Dan Umar Bin Saat Ini Dilarang Dilarang Oleh Seluruh Keluarganya Untuk Maju Memerangi Imam Hussein Bahkan Diminta Khusus Oleh Imam Hussein Diajak Dialog Jadi Kadang-kadang Pada Saat Kita Butuh Sesuatu Orang-orang Dekat Kita Memutuskan Hubungan Dengan Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Pada Kik Siapa Allah Kita Harus Menyandarkan Diri Imam Hussein Salam Bertanya Secara Retoris Pada Ar-Rahman Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Kepada Siapa Ilaman Takilni Pada Siapa Kau Nggak Wakilkan Aku Ilah Koribin Faya Ketou Ini Apakah Kepada Orang Yang Dekat Padaku Maka Ia Akan Memutuskan Hubungan Dengan Ku Am Ilah Ba'idin Ataukah Kepada Orang Orang Yang Jauh Faya Tajah Hamuni Maka Ia Akan Memandangku Dengan Muka Masang Kalau Orang Orang Yang Dekat Yang Tau Percis Keagungan Keluarga Nabi Sallallahu Assalamuala Lagungan Imam Ali Salam Allah Alaih Saitas Sahra Salam Allah Alaih Kakek Ayah Dan Ibu Dari Imam Husin Salam Allah Alaih Lagungan Imam Hasan Kakak Imam Husin Salam Allah Kalau Orang Dekat Saja Memutuskan Hubungan Dengan Beliau Pada Hari Asuro Ya Menurut Seorang Penulis Ada Sekar Seseorang Itu Saya Dengar Di Internet Ya Lebih Seratus Ribu Pengikut Alul Baid Waktu Zaman Imam Husin Perisiwa Karbala Tapi Yang Betul Betul Membelak Beliau Hanya Sangat Sedikit Sebagian Riwayat Hanya 70an Yang Syahid Peserta Imam Husin Salam Allah Bayangkan Ini Yang Dekat Saja Memutuskan Hubungan Menjauhi Tidak Semua Dari Mereka Tentunya Menjauhi Imam Husin Banyak Juga Mungkin Sebagian Juga Karena Tidak Tahu Ya Banyak Alasan Lain Yang Tidak Kita Ketahui Dan Allah Melimpai Rahmat Bagi Semua Yang Mencintai Imam Husin Salam Allah Berusaha Membela Imam Husin Salam Allah Dengan Berbagai Cara Mereka Masing-masing Walaupun Tidak Sampai Am Ilaba'idin Fayyatajah Hamuni Atau Kepada Orang Yang Jauh Jadi Kalau Kita Lihat Orang-orang Di Syam Dala Dari Kekuasaan Dalam Kekuasaan Muawiyah Dan Propagandanya Yang Luar Biasa Banyak Yang Sudah Terkena Propaganda Berbagai Macam Ini Memandang Akan Memandang Imam Husin Salam Allah Dengan Muka Masam Bagaimana Kisah Orang Yang Pernah Datang Ke Imam Hasan Dan Memaki-maki Imam Hasan Memaki-maki Karena Kesalahan Ya Pandang Pada Lulbet Alayhi Mussalam Setelah Diperlakukan Imam Hasan Salam Alayhi Dan Akhlak Yang Luar Biasa Maka Berbalik Menjadi Nah Ini Akan Saya Bacakan Ini Ada Di Encyclopedia Mizanul Hikmah Cirit Satu Kita Kirimkan Fatihah Dulu Pada Mu'alif Ayat Allah Muhammad Shahri Al-Fatihah Tasbikullah Salawat Dikutip dari Muhtasor Tarikh Dimash Halaman 7 Hadis 26 Diratkan Dari Seorang Laki-laki Penduduk Syam Aku Datang Ke Madinah Lalu Aku Lalu Melihat Seorang Laki-laki Yang Keindahannya Benar-benar Membuatku Silau Aku Bertanya Siapakah Orang Ini Orang-orang Menjawab Dia Hasan Bin Ali Ya Kola Berkata Orang Itu Wah Hasad Tu Alaya An Yakun Alah Hubnu Mislu Maka Aku Mendengki Maaf Saya Ulang Ini Ada Kesalahan Saya Membaca Fahasat Tu Aliyan Maka Aku Mendengki Ali Maksudnya Ini Ali Bin Nabi Tolib Ayakun Nalah Hubnun Karena Kenapa Imam Ali Itu Memiliki Anak Misluh Yang Serupa Itu Yang Seindah Itu Yang Sehebat Itu Faatai Tuhu Dan Aku Datang Kepadak Kepadak Nyer Pada Imam Hasan Salam Alay Pak Kultu Maka Kukatakan Padak Nya Anta Ibnu Abitolib Nko Ana Abitolib Kola Ini Sesungguhnya Aku Ibnu Adalah Putranya Fakultu Maka Kukatakan Padaknya Pada Imam Hasan Maksudnya Bika Wabi Abika Wabi Wabi Abika Kamu Dan Ayahmu Adalah Anu Dan Anu Kola Fa'azima Layaridu Ilayah Syai'ah Aku pun Mulai Mencaciknya Tetapi Dia sedikitpun Tidak Menanggapi Cacian Saya ulangin Ada kesalahan Baca sedikit Fa'azima Layaridu Ilayah Syai'ah Aku pun Mulai Mencaciknya Tetapi Iya Maksudnya Imam Hasan Salamullah Alayh Sedikitpun Tidak Menanggapi Cacihanku Summa Kola Kemudian Berkata Imam Hasan Salamullah Alayh Aroka Ghoriban Aku Melihatmu Ghoriban Seorang Asing Falaw Falawistah Malta Jika kamu Memerlukan Tumpangan Hamal Maka kami Akan Memberimu Tumpangan Fa'inistar Fatthana Rafat Naka Jika kamu Meminta Pemberian Maka Kami akan Memberimu Pemberian Wa Inis Ta'anta Bina A'an Naka Dan jika Kamu Meminta Pertolongan Kepada Kami Maka Kami akan Menolongmu Kola Fansorftu Lalu Dia 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 berkata Maksudnya Perawi ini Maka aku Fansorftu Anhu Maka Aku Meninggalkannya Setelah Kejadian itu Tidak ada Seorang pun Di bumi Yang lebih Aku cintai Daripadanya Inilah Akhlak Al-Bait Al-Mussalam Menyayangi Memaafkan Membalas Keburukan Dengan Kebaikan Nah Satu poin Yang penting Disini Bahwa Ada Orang-orang Yang jauh Dari Al-Bait Al-Mussalam Ini Dikatakan Dari Syam Yang sudah Terkena Demikian Banyak Hox Tentang Perkataan Dusta Tentang Keluarga Nabi Al-Mussalam Tentang Imam Ali Salam Bermuka Masan Pada Keluarga Imam Ali Salam Al-Mussalam Apakah Kepada Yang jauh Faya Tajah Hamuni Sehingga Mereka Akan Memandangku Maka Ia akan Memandangku Dengan Muka Masak Salah Satunya Mungkin Sekali lagi Di interpretasi Saya Mungkin Merujuk Pada Orang-orang Yang Jauh Dan Tidak Mengenal Kemuliaan Nabi Dan Keluarganya Jadi Dalam Doa Imam Hussein Salam Al-Mussalam Salah Satu Poin Penting Imam Hussein Memulai Frasa Ini Dengan Wa'ilah Go'irika Falah Takilni Dan Jangan Kepada Selain Dirimu Maka Kau Sandarkan Aku Jangan Sandarkan Aku Pada Selain Dirimu Jangan Kau Serahkan Aku Sedetik Pun Sesaat Pun Dalam Semua Keadaan Di Hari Asyuro Di Hari Yang Telah Kau Takdir Kan Kau Kehendaki Kau Irodah Jangan Kau Serahkan Aku Sesaat Pun Sedikit Pada Selain Dirimu Allah Masholey Allah Muhammad Wahli Muhammad Dan Ini Adalah Yang Kita Hendak Menyebutnya Sebagai Istidh Mamut Tawakul Menyempurnakan Attawakul Atau Tawakul Istidh Mamut Tawakul Adalah Salah Satu Di Antara Keadaan Keadaan Agung Imam Husin Salam Allah Dan Para Suwada Karbala Salam Allah Dan Para Karavan Karbala Salam Allah Dan Para Pahlawan Karbala Salam Allah Dan Para Pengikut Imam Husin Salam Mula Alayhim Hingga Akhir Zaman Menyempurnakan Tawakul Dan Imam Husin Salam Mula Alayhim Di hari Arafah Berdoa Agar Sekali Kali Allah Tidak Pernah Serahkan Dirinya Sesaat Pun Pada Selain Allah 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 Tawakul Ya Allah Karuniakan Pada kami Tawakal Kepadanya Dan Di ujung Dari Perasa Yang kita Kutubkan Ini Imam Husin Mengatakan Ilahi Fala Tuklil Alayya Gautub Ya Allah Jangan Kau Murka Padaku Fa'ilam Takun Gautib Ta Alayya Dan Jika Engkau Tidak Murka Padaku Fala Ubali Maka Aku Tak Peduli Subhanak Masuk Cingkau Apapun Keadaanku Wahai Tuhan Di hari Asyura Jangan Pernah Komurkai Aku Sedetik Pun Senapas Pun Dalam Setiap Satu Langkah Pun Selama Kau Tak Pernah Murka Padaku Aku Tak Peduli Ya Allah Berilah kami Tawakal Jangan Sandarkan Kami Pada Selain Mu Berilah kami Sebuah Keadaan Dimana Selama Kau Tak Murka Pada Kami Kami Tak Peduli Tawakal Tawakal Di Wakal Kata Atawkil Artinya Adalah Menyandarkan Dirimu Pada Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Wakil Jadi Kita Dikatakan Atawkil Kepada Kepada Atas Allah Artinya Menjadikan Allah Sebagai Wakil Kita Al-Wakil Merupakan Wazan Dari Kata Fa'il Dan Ia Bermakna Ma'f'ul Yaitu Yang Disandarkan Jadi Kita Kalau Bertawakal Pada Allah Kita Menyandarkan Diri Pada Allah Wakil Kita Adalah Allah Sekarang Kita Masuk Ke Tawakul Kata Atawakul Dapat Diartikan Menurut Rohif Isfahani Oh maaf Sebelum Tawakul Kita Lihat dulu Beberapa Contoh Dalam Surat Anisa Ayat 81 Ausubillah Minas Syaitan Rajim Wa Kafa Billahi Wakila Dan Cukuplah Allah Sebagai Wakil Sebagai Sandaran Yang Bisa Juga Diharsikan Cukuplah Allah Menjadi Pelindung Kemudian Surat Ali Imran Ayat 173 Ausubillah Minas Syaitan Rajim Hasbunallah Wani'mal Wakil Cukuplah Allah Menjadi Wakil Kami Dan Allah Adalah Sebaik-baik Wakil Cukuplah Allah Sebagai Sandaran Kami Dan Allah Adalah Sebaik-baik Sandaran Hasbunallah Wani'mal Wakil Kata Tawakul Menurut Rohif Isfahani Dapat Diartikan Dalam Dua Jenis Pertama Disebutkan Dalam Sebuah Kalimat Tawakal Tuli Fulan Artinya Aku menjadi Wakil Bagi Fulan Maksudnya Aku akan Mengurusi Urusannya Kedua Disebutkan Dalam Sebuah Kalimat Wak Kaltuhu Artinya Aku Menyandarkan Padanya Sehingga Ia menjadi Wakilku Yang Mengurusi Urusanku Tawakaltu Alaihi Artinya Aku Bersandar Kepadanya Jadi Tawakal Tawakal Artinya Aku Bersandar Kepada Allah Allah Berfirman Auzubillahimna Syaitan Rojim Dalam Surat Tawbah Ayat 51 Wa Alallah Faliat Tawakalil Muminun Dan Kehanya Kepada Allah Orang-orang Yang beriman Harus Bertawakal Dalam surat Tolak Ayat 3 Auzubillah Menasyaitan Nerjim Wa mayat Tawakal Ala Allah Fahu Hasbuh Dan Barang Siapa Bertawakal Pada Allah Barang Siapa Menyandarkan Diri Kepada Allah Maka Allah Niscaya Allah Akan Mencukupi Mencukupi Mencukupkannya Dan Barang Siapa Bertawakal Pada Allah Niscaya Allah Akan Mencukupkannya Dalam Sulat Mumtahana Ayat 4 Rabbana Alaika Tawakalna Wahai Rabb kami Alaika Hanya Kepadamu Tawakalna Kami Bertawakal Jadi itu Penjelasan dari Rohif Iswahani Saya akan Membacakan Beberapa Hal Tentang Pentingnya Mewakilkan Diri Pada Allah Dan Menolak Menyandarkan Kepada Selain Allah Dalam Urusan Kita Dalam Perang Di hari Karbalah Di hari Ashuro Yang demikian Dasar Menghadapi Puluhan Ribu Pasukan Menetapi Irodha Allah Menetapi Apa yang Menjalani Apa yang Dikendaki Allah Dan Rasulnya Imam Hussein Salam 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 Dan Para Ahli Karbalah Salam Salam 100% Melakukan Istidmamut Tawakul Menyempurnakan Tawakul Menyandarkan Diri Hanya pada Allah Mewakilkan Semua Urusan Hanya pada Allah Anhu Alayhissalam Dari Imam Ali Salam Alayh Dalam Dimizan Al-Hikmah Jilid Ke 4 Halaman 523 Hadis Ke 6702 Attawakulu Allah Najatun Mingkul Lisu Tawakul Pada Allah Tawakal Pada Allah Menyelamatkan Dari Semua Keburukan Wahir Zun Mingkuli Aduwin Dan Tameng Dari Semua Musuh Jadi Walaupun Para Sahabat Abadillah Alaih Musalam Dimutilasi Syahid Tangan Abel Fadil Abbas Dua-duanya Terpotong Sehingga Termutilasi Hingga Syahid Demikian Juga Ali Abqad Dan para Syuhada Karvela Pula Saitu Syuhada Bagian Riwayat Mengatakan Saking Banyaknya Senjata Yang Menancap Pada Tuguh Abdi Abdillah Sampai Seperti Landak Assalamuala Assalamuala Aleh Dan Keluarga Semuanya Dan para Syuhada Karbala Semuanya Dari Semua Keburukan Ditamengi Dari Seluruh Musuh Tidak Ada Setitik Pun Noda Tidak Ada Setitik Pun Aib Yang Masuk Mengotori Sisi Hakikat Spiritual Agung Ingka Nadinu Muhammadin Layas Takim Illa Bikotli Faya Suyufi Kuzini Jika Agama Muhammad Tidak Lah Tegak Kecuali Dengan Darahku Maka Wahai Pedang Pedang Tepaslah Aku Memusin Salamuala Dan Keluarganya Dan Sahabatnya Salamuala Dan Karavan Keluarga Suci Nabi Beroleh Fawzan Azim Demenangan Yang Besar Sampai Detik 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 Terakhir Tidak Ada Setitik Pun Akhlak Su Perilaku Yang Buru Yang Tercatat Dalam Sejarah Malahan Sebaliknya Semua Catatan Sejarah Menunjukkan Keagungan Kemuliaan Keluar Biasaan Akhlak Yang Agung Demikian Pengasih Demikian 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 Memaafkan Bersandar Istidma Mutawakul Bersandar Pada Allah Menyampaikan Hujah Namusin Salamuala Tetap Berkhutbah Menyadarkan Mereka Di Buku Ali Nazari Munfarid Dan Syed Susin Al-Landar Karbala Setidaknya Ada empat Khutbah Namusin Pada hari Asyur Jadi Benarlah Ucapan Imam Ali Bahwa Tawakul Itu Adalah Keselamatan Dari Semua Keburukan Wahir Sun Mingkuli Aduwin Dan Tameng Dari Semua Musuh Berikutnya Anhu Alayhi Salam Attawakul Khisnul Hikmah Tawakul Atawakul Adalah Fondasi Hikmah Atawakul Adalah Bentengnya Hikmah Berikutnya Dari Imam Ali Salam Allah Alayhi Juga Fit Tawakuli Haki Kotul Ikon Dalam Tawakul Atawakkal Itu Ada Hakekat Keyakinan Dalam Quran Surat Ali Imran 160 A'udzubillahim Naseh Tawakul In Yansur Kumullah Falah Gholi Balakum Jika Allah Menolongmu Maka Tidak Akan Ada Orang Yang Mampu Mengalahkan Jika Allah Membiarkanmu Maka Siapakah Gerangan Yang Dapat Menolongmu Mimbak Dih Sesudahnya Karena Itu Hendaklah Kepada Allah Sajalah Orang Orang Mumin Bertawakkal Berikutnya Ini Merujuk Pada Al-Quran Surah Tawbah Ayat 51 Aus Sublam Naseh Tendazim Kul Layusi Bana Ila Makata Ba Allah Lana Katakanlah Ini Bentuknya Menggunakan Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Wala Salam Mokotopnya Bentuk Tunggal Kul Katakanlah Wai Muhammad Sekali-kali Tidak Akan Menimpa Kami Melainkan Apa-apa Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Bagi Kami Hua Maulana Dia Adalah Maulak Kami Wali Kami Kekasih Kami Bernolong Kami Maulani Asal Katanya Sama Dengan Walaya Wilayah Allah Adalah Maulak Kami Wa Allah Dan Kepada Allah Dan Hanya Kepada Allah Atau Saya Baca Lengkap Wa Allah Falya Tawakal L Muminun Dan Hanya Kepada Allah Hendak Orang Orang Yang Beriman Harus Bertawakal Oleh Karena Itu Dalam Doa Arofah Imam Hussein Salam Allah Ini Beliau Mengatakan Memunajatkan Wa ilah Goerika Kalau takil Maka Jangan Kau Serahkan Aku Pada Selainmu Ilahi Ilaman Takil Tuhanku Pada Siapa Kau Hendak Sendarkan Aku Dan Selama Engkau Ridho Ya Allah Selama Engkau Tidak Murka Maka Aku Tak Peduli Aku Serahkan Semua Urusanku Padamu Engkau Pasti Memberiku Kemenangan Hakiki Engkau Pasti Memberiku Yang Terbaik Yang Terbaik Untukku Untuk Keluarga Ku Untuk Agama Kakek Ku Untuk Islam Untuk Semesta Alam Untuk Semuanya Insya Allah Disini Kita Bisa Melihat Doa Imam Hussein Salam Allah Dan Apa Yang Terjadi Pada Hari Asuro Istidma Mutawakul Bagaimana Imam Hussein Salam Allah Menyempurnakan Tawakal Yang Hanya Bersandar Pada Allah Ini Jawaban Pada Perintah Perintah Allah Yang Di Firman Firman Yang Tadi Kita Bacakan Apa Itu Wa'allalloh Falyatawakal Lil Muminun Dan Hanya Kepada Allah Orang Orang Yang Beriman Harus Bertawakal Wa Masyalli Allah Muhammad Wa Alloh Jinkan Saya Akan Mengakhiri Majlis Kita Yang Mulia Ini Dengan Membacakan Satu Hadis Lagi Dari Misian Nul Hikmah Saya Akan Bacakan Artinya Akan Cepat Ini Di Hadis 6705 Yang Diambil Juga Dari Ma'ani Al-Akhbar Jirid 1 Halaman 261 Jibro'il Alayhi's Salam Ketika Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bertanya Kepadanya Tentang Tawakul Kepada Allah Ani Tawakul Al-Allah Ta'ala Tawakul Kepada Allah Ta'ala Jibro'il Menjawab Al-ilmu Bi'anal Makhluku Layaduru Walayanfa Ilmu Bahwa Sesungguhnya Pengetahuan Bahwa Sesungguhnya Makhluk Makhluk Ya Tidaklah Tidaklah Berkuasa Untuk Membahayakan Memberikan Mudorot Tidaklah Bisa Memberikan Mudorot Dan Memberi Manfaat Jadi Tawakul Itu Intinya Yakin Bahwa Makhluk Tidak Bisa Memberi Mudorot Dan Manfaat Walayuti Walayamna Dan Makhluk Itu Tidak Pula Mampu Memberi Tidak Pula Mampu Mencegah Wa Isti'malul Ya'si Minal Khalk Dan Menggunakan Keputus Asaan Dari Makhluk Jadi Tawakul Itu Memutuskan Ketergantungan Dari Makhluk Fa Iza Kanal Abdu Kazalik Lam Ya'mal Li'akhadin Siwalloh Dan Jika Seorang Hamba Memang Demikian Adanya Maka Dia Tidak Akan Mengerjakan Sesuatu Pun Untuk Seseorang Selain Allah Jadi Mencapai Hakikat Ikhlas Seperti Tadi Yang Disebutkan Imam Husin Selama Kotak Murka La'ubali Aku Tak Peduli Aku Tak Peduli Walam Yarju Walam Ya'kof Siwalloh Dan Dia Tidak Akan Takut Dan Tidak Akan Berharap Berharap Dan Dia Tidak Akan Berharap Dan Tidak Akan Takut Siwalloh Kecuali Kepada Allah Walam Yatma Fi Ahadin Silalloh Dan Tidak Akan Tomah Atau Serakah Pada Sesuat Seseorang Pun Kepada Sesuatu Pun Kecuali Hanya Pada Allah Mungkin Artinya Tidak Tidak Akan Berharap Jadi Kalau Menurut Toeb Isma'ani Tomi'ah Kata Tomau Artinya Adalah Dorongan Diri Terhadap Sesuatu Karena Nafsu Belakang Kata Toma'iyah Atau Tomaan Atau Atma'u Atau Tumik Itu Semua Bermakna Toma'un Atau Tomi'un Yaitu Tama Atau Orang Yang Tama Allah Berfirman Inna Yatma'u Ayyafirolana Robbuna Ini Kerojah Dalam Suara Ayat 51 Sesungguhnya Kami Amat Menginginkan Bahwa Robb Kami Akan Mengampuni Kami Jadi Kadang-kadang Diartikan Juga Amat Menginginkan Atau Amat Mengharapkan Jadi Kembali Pada Hadis Dari Dialog Antara Rasulullah Dan Jibra'il Alaihissalam Ini Walam Yatma Fi Akhadin Siwa Allah Dan Tidak Mengharapkan Tidak Menginginkan Tidak Tama Kecuali Pada Allah Kalau Pada Allah Kita Harus Tama Berharap Sebanyak Mungkin Artinya Mengharapkan Sebanyak Mungkin Karena Allah Rahmat Tidak Terkira Maka Imam Hussein Mengharapkan Yang Paling Baik Dari Allah Dan Bukan Dari Selain Allah Yang Syahadah Yang Adalah Ketetapan Terbaik Dari Allah Dan Di Akhir Hadis Ini Disebutkan Fahadah Fahadah Huat Tawakul Maka Ini Itu Adalah Tawakul Maka Inilah Tawakul Menurut Penjelasan Jibril Alayhi Salaam Pada Rasulullah Salaam Jadi Apa Itu Tawakul Menurut Penjelasan Ini Adalah Pengetahuan Bahwa Makhluk Itu Tidak Bisa Memberikan Mudorok Manfaat Itu Yang Tadi Seolah Dijawab Oleh Doa Imam Hussein Salam Mula Alayhi Padang Arofa Ilah Ghoiri Kafalat Takilni Ilahi Ilah Mantakilni Ilah Koribin Fayat Ta'uni Am Ilah Ba'idin Fayat Tajah Hamuni Am Ilal Mustad Aivin Ali Wa Antah Rabbi Wa Maliku Amri As Ku Ilai Ka Hurbati Dan Terus Ya Di Mamus Melepaskan Ya Allah Jangan Sandarkan Aku pada Siapapun Selain Dirimu Aku Tak Butuh Bersandar Pada Apapun Sandarkan Aku Pada Dirimu Dan Urus Seluruh Urusan Urusanku Kapan Kapanpun Kapanpun Pula Di Karbala Di Asyuro Dalam Perjalanan Menuju Sahada Yang demikian Berat Hanya Keharapan Engkau Yang Memberi Kemudahan Keringanan Dan Seluruh Kelimpaan Rahmat Yang Tak Terkira Dari Jadi Pengetahuan Tawakul Adalah pengetahuan Bahwa makhluk Itu tidak membayakan Tidak bisa memberi manfaat Tidak pula Mampu Memberi Mencegah Kemudian Tawakul Adalah Menggunakan Keputusasaan Pada Makhluk Jadi Yang Kita putuskan Dari hati kita Bersandar pada Makhluk Pada hakikatnya Kita Hanya boleh Bersandar pada Allah Kalaupun Kita mencari Sebab-sebab Antara itu Di dalamnya Tetap Hakikatnya Hanya Pada Allah Saja Kita Bersandar Dan Bermohon Bahwa Wujud Yang Hakiki Wujud Yang Hakiki Yang Memiliki Wujud Hanyalah Allah Nah Kemudian Kalau orang Sudah Memiliki Ilmu Bahwa Makhluk Itu Tidak Bisa Memberi Memberi Mudarat Manfaat Tidak Tidak Bisa Memberi Tidak Bisa Melarang Tidak Bisa Juga Kemudian Dia sudah Memutuskan Diri Dari Harapan Pada Makhluk Faizah Kana Faizah Kana Abdu Kadalik Kalau Hamba Itu Sudah Seperti Itu Pertama Dia Tidak Akan Berbuat Kecuali Hanya Untuk Allah Tidak Akan Berharap Dan Takut Kecuali Hanya Pada Allah Dan Tidak Akan Mengharap Tamak Serakah Betul Betul Mengharap Rahmat Yang Sangat Luas Hanya Kepada Allah Mengharap Rahmat Yang Sangat Luas Dan Kalau Sudah Mencapai Keadaan Itu Semua Dan Ini Dicerminkan Dalam Doa Memusim Salam Allah Tadi Ilahi Fala Tuhlil Alayya Godobab Yau Tuhanku Maka Janganlah Komurkai Aku Fa Ilam Takun Godib Ta Alayya Dan Jika Kau Tak Murkai Aku Fala Ubali Subhanak Maka Aku Tak Peduli Nah Ini Keadaan Yang Ditambarkan Dalam Doa Iman Wujud Salam Allah Tadi Nah Fahadah Huat Tawakul Maka Inilah Tawakal Rasulullah Ala Sayyidina Muhammad Dinil Muhtar Wa Alil Ad Harum Marilah Kita Tutup Majelis Duka Husseini Ini Dengan Membacakan Doa Mengirimkan Semua Pahalanya Pada Yang Telah Kita Sebutkan Di Awal Tadi Semuanya Mudah Mudah Pula Melalunya Semua Yang Sakit Disembuhkan Allah Ya Allah Ya Salam Ya Salam Ya Salam Yang berhutang Ditunaikan Allah Hutang Ya Ya Allah Ya Rosak Ya Rosak Ya Rosak Ir Ham Yang Berdosa Diampuni Allah Ya Allah Ya Ghofar Ya Ghofar Ya Ghofar Eh Fir Zunu Panakul Habihakim Muhammadin Wa Alim Yang Terasing Mudah-mudahan Segera Dikumpulkan Allah Dengan Keluarganya Yang Sedang Menderita Berbagai Macam Penderitaan Dilepaskan Allah Dari Deritanya Dan Beneran Allah Sampaikan Kabar Kegembiraan Kebahagiaan Pada seluruh Ahli Kubur Minal Muminin Wal Muminat Muslimin Wal Muslimah Terutama Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggalkan Kita Sudara-sudara Kita Kang Muhammad Beni Wardana Pak Beni Kurniawan Dan Semua Yang Sudah Meninggalkan Kita Bapak Ibu Ayah Anda Ayah Anda Dari Ketua Jabi Pak Samsudin Ayah Anda Mertuanya Juga Ayah Anda Dari Dan Ibu Anda Dari Sahabat Kita Dan Guru Kita Semua Maulana Muhammad Neliaser Dan Semua Yang Telah Meninggalkan Kita Yang Lain Bisa Juga Disebutkan Para Pemirsa Walaupun Yang Enggak Kita Sebutkan Allah Sampaikan Semua Kebahagiaan Hussein Kebahagiaan Tangisan Hussein Kecintaan Pada Imam Hussein Keberkahannya Melimpah Pada Mereka Semua Syafaat Imam Hussein Salam Hingga Kita Bersuak Di Sana Bismillah Bismillah Assalamuala Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Awalin Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Akhirin Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Fil Mala Ilala Salli Allah Muhammad Din Wa Ali Muhammad Fil Mursalin Allah Ma Atwi Muhammad Al-Wasila Tawasyara Fawad Darajat Al-Kabir Allahumma Inni Amantubi Muhammad In Walam Aroh Fala Tahrim Niyom Al-Kiam Di Rukyata Warsuk Nisuh Patah Wat Tawafani Al-Ami Latih Waskini Min Haudi Masroban Lawian Sa'ihun Hanian Inna Kala Kul Isya Yengkodir Awam Fakama Amantubi Muhammad Walam Aroh Farif Nifil Jinani Wajha Allahumma Balik Ruha Muhammad Ani Takhi Tan Kasih Ratan Was Salama Bir Rahmat Hikai Arham Ar-Rahimin Allahumma Adkhil Al-Ahlil Kukuri Surur Allahumma Hanik Kula Fakir Allahumma Shbi Kula Jai Allahumma Su Kula Uryan Allahumma Kibayna Kula Madin Allahumma Farid Sang Kuli Makroob Allahumma Ruta Kula Khorib Allahumma Fukha Kula Asir Allahumma Aslih Kula Fasid Min Umur Muslimin Allahumma Shbi Kula Marit Allahumma Sudda Fakr Nabi Allahumma Ghair Surah Al-Nabi Khusni Halik Allahumma Kui Arnat Daina Wahnina Min Al-Fakr Inna Kala Kulli Shain Qadir Wa Maha Taufiq Illa Bilah Lait Tawakal Tua Ilahi Unir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh